Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Terkhus Bapak Ibu non-ASN Dimana saja berada Berikut akan saya sampaikan informasi terkait Dengan kategori tenaga non-ASN Yang diberikan THR Tahun 2023 ini Oleh pemerintah Namun sebelumnya kepada bapak dan ibu yang baru bergabung di channel ini Saya mengundang bapak ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru Dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terkait dengan petunjuk dasar Pemberian THR dan gaji 13 tahun 2023 ini Bapak ibu sekalian Ya ini barangkali tinggal Reskompres dari Kemenkyo dan sebelumnya Juknisnya sudah disampaikan oleh Kemenpan Yang mana inilah menjadi dasar Dalam pemberian THR dan gaji 13 tahun 2023 Lalu di lampiran Surat menpan ini Bapak ibu sekalian Diberikan besaran THR dan gaji ke-13 Bagi pimpinan anggota dan pegawai dan pegawai SN di lembaga non-struktural Jadi ini adalah non-SN ya Tahun ini diberikan juga besarannya Di mana ini nomor 1 Pimpinan dan anggota LNS Yang tahun lalu itu 24 juta Ini diusul 26 juta naik ya Kemudian kepala atau ketua Wakil ketua dan seterusnya Untuk pegawai dan pegawai SN pada LNS atau lembaga non-struktural Ini setara dengan eselon 1 Diberikan besarannya ini Bapak ibu sekalian Eselon 2, eselon 3 hingga eselon 4 Ini tentu ya Hanya orang-orang tertentu saja Yang berikut adalah pegawai Kenan aparatur sipil negara Yang disini dijelaskan Yang bertugas para instasi pemerintah Termasuk para lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru Berdasarkan peraturan presiden nomor 10 tahun 2016 Diberikan Untuk pendidikan SMP sederajat Besarannya adalah Di tahun ini 3.571.000 Masa kerja Itu tadi masa kerja 2-10 tahun Masa kerja 10-20 tahun Diberikan 3.866.000 Masa kerja 20 tahun Diberikan 4.210.500 Lalu untuk pendidikan SMA Di satu sederajat Masa kerja sampai dengan 10 tahun Tahun ini adalah 4.089.750 Di atas 10 tahun 4.496.200 Lalu masa kerja di atas 20 tahun 4.804.600 Untuk pendidikan di dua Di tiga sederajat Ini juga diberikan ya Untuk masa kerja di bawah 10 tahun 4.500.000 Di atas 10 tahun Sampai 20 tahun 4.971.000 Dan masa kerja di atas 20 tahun 5.436.000 Untuk pendidikan S1 Atau di empat Atau sederajat Untuk tahun ini Masa kerja sampai dengan 10 tahun 5.492.550 Ini cukup besar ya Kalau kita bandingkan Untuk PNS Ini masa kerja 10 tahun Belum sampai Besar 5.492.000 Bapak-Ibu sekalian Kemudian masa kerja 10 tahun Sampai 20 tahun 5.967.150 Masa kerja 20 tahun 6.521.000 Dan yang berikut adalah Pendidikan S2 S3 derajat Ini ya Diberikan untuk Masa kerja di bawah 10 tahun 6.470.000 10 sampai 20 tahun Adalah 6.994.000 Di atas 20 tahun 7.522.000 Nah inilah besaran Yang ditetapkan oleh Kemenpan Sebagai bahan dasar Pertimbangan Bagi Kemenkyo Terkait dengan Lembaga Non Struktural ini Diambil dari Kementerian Sekretaris Negara Bahwa Untuk tenaga Non Struktural Ini mengacu Pada lembaga Baik itu Yang ada di pusat Dan daerah Yang mana Tahun 2010 Dan 2011 Setelah menyusun Ada 52 profil Dan kemudian Terbaru Ada 10 Lembaga Non Struktural Tambahan Ini adalah Sebagai kelanjutan Dari Lembaga Non Struktural Yang sudah ada Pada tahun-tahun sebelumnya Di mana 10 Lembaga Non Struktural Terbaru Yang ditambah oleh Pemerintah Dari sebelumnya Adalah Dewan Ketahanan Nasional Komisi Pemberatasan Korupsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia KPU Baran Koordinasi Penataan Ruang Nasional Baran Pengembangan Wilayah Surabaya Madura Ini baru ya Baran Pengawas Pemilu Dewan Jaminan Sosial Nasional Kemudian Komisi Kamen Hayati Produk Rekayasa Genetika Dan Badan Olahraga Prodesional Indonesia Atau BOPI Ini 10 tambahannya Jadi untuk Lembaga Non Struktural Yang mana Tenaga Non AISEN Yang mendapatkan THR Kalau kita rangkum Bapak-Ibu sekalian Adalah Akademi Ilmuwan Muda Indonesia Lembaga Pengelola Dana Bergulir Baran Amir Jakar Nasional Baran Koordinasi Nasional Penyeluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kemudian Baran Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu Baran Koordinasi Penyeluhan Baran Nasional Pengelola Perbatasan Yang berikut Baran Nasional Sertifikasi Profeksi Baran Autorita Dan Otoba Baran Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal Baran Pendukung Pengembangan Sistem Penyelidia Air Minum Baran Pengatur Hilun Minyak dan Gas Baran Pengawas Pemilihan Umum Ya Waslu ya Baran Pengawas Rumah Sakit Baran Pengelola Keuangan Haji Baran Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kemudian Baran Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Serta Baran Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun Ini khusus Bapak Ibu Skelan Di Daerah Pekan Baru Ya Baran Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Kemudian Baran Percepatan Penyelenggaran Perumahan Baran Perlindungan Konsumen Nasional Baran Pertimbangan Kepegawain Baran Pertimbangan Kesehatan Nasional Baran Pertimbangan Perpilihman Indonesia Yang berikut Baran Promosi Parwisata Indonesia Baran Restoransi Gambut Dewan Energi Nasional Dewan Gelar Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan Dewan Insinyur Indonesia Dewan Jaminan Sosial Nasional Dewan Ketahan Nasional Dewan Kooperasi Indonesia Kemudian Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Dewan Pengupahan Nasional Dewan Pers Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Selanjutnya Dewan Pertimbangan Presiden Dewan Sumberdaya Air Nasional Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional Kemudian Kantor Staf Presiden Komisi Aparatur Sipil Negara Komisi Banding Merek Komisi Banding Paten Komisi Informasi Dan Komisi Kejaksaan Yang berikut adalah Komisi Kepolusian Nasional Komisi Nasional Anti Kerasan Terhadap Perempuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi KWPU Ini yang terbaru tadi ya Kemudian Pengawas Persaingan Usaha Komisi Penyiaran Indonesia Lalu Penyuluh Nasional Perlindungan Anak Indonesia Akreditasi Nasional Komisi Anti Dumping Indonesia Komisi Industri Nasional Kebijakan Industri Pertahanan Komisi Kebijakan Percepatan Penjagaan Infrastruktur Komisi Kebijakan Pembihan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lalu Komisi Nasional Kemanan Penderbangan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Komisi Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia Komisi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Serta Komisi Perdagangan Nasional Lalu dilanjutkan Komisi Profesi Akuntan Publik Komisi Privatisasi Perusahaan Persarauan Komisi Nasional Pengendalian Peluburung Kemudian Komisi Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahan Pangan Komisi Olohraga Nasional Indonesia Komisi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Lalu Komisi Privatisasi Perusahaan Persuahan Komisi Standar Akuntansi Pemerintahan Komisi Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran Konsil Kedokteran Indonesia Lembaga Kerjasama Tripartit Lembaga Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga RI Lembaga Pengelola Dana Bergulir Yang berikut adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Produktivitas Nasional Lembaga Sensor Film Majelis Disi Pertimbangan Tendaga Kesehatan Majelis Pertimbangan Tendaga Nuklir Ombudsman Republik Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Inilah lembaga-lembaga non-struktural yang berhak mendapatkan THR dan Gaji 13 di tahun ini Pesarannya Bapak Ibu sekalian sesuai dengan nudusannya Mulai dari setingkat SD hingga doktoral Nah barangkali ini Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb